Bahwa ada pertimbangan rotasi matra itu ya pastilah ya, apalagi kita kan bicara soal kesetaraan peluang atau kesempatan bagi ketiga matra untuk bisa menduduki posisi panglima TNI. Karena ini kan kalau kita bicara kesetaraan peluang ini kan, ini kita juga bicara soal kehormatan dan kebanggaan tiap-tiap matra. Saya sering mengatakan bahwa posisi panglima TNI ini kan bisa dianggap sebagai primus interpares ya, artinya yang terbaik di antara mereka yang terbaik. Nah, menjadi jenderal bintang 4 itu adalah cita-cita semua prajudit. Terus kemudian punya panglima itu pasti menjadi harapan dari semua matra, kan gitu. Ada jenderal bintang 4-nya yang bisa jadi panglima itu jadi kebanggaan semua matra. Nah, kita kan ingin, kita berharap gitu ya, tidak ada matra yang berkurang kebanggaannya, tidak ada matra yang merasa dikesampingkan gitu ya, hanya karena dia tidak pernah menjabat panglima, kan gitu. Nah, apalagi dalam waktu sekian, 8 tahunan gitu kan, belum pernah ada dari Angkatan Laut ya, Presiden, apa, 9 tahun ya, di masa Presiden Jokowi ini terutama belum pernah ada dari Angkatan Laut, padahal Presiden punya visi poros maritim dunia, kan gitu. Nah, jadi ini menjadi penting. Tapi, selain itu juga ada, tentu saja, pertimbangan soal kelayakan, kepatutan, ini juga menjadi penting gitu ya. Jadi, bukan sekedar rotasi, tapi kalau tidak sesuai, tidak dianggap, apa namanya, tidak layak atau tidak patut, atau tidak sesuai dengan kebutuhan, ya saya kira itu juga nggak akan terwujud gitu ya. Artinya, soal kebutuhan ini, ya kita melihat dari sisi, dari sisi tantangan, ancaman yang akan dihadapi di masa depan. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, maka kehadiran figur dari lingkungan TNI AL ini menjadi dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!